saya belum bisa menjaga keseimbangan berdiri satu kaki juga mengatus nafas ketiga saat latihan tadi memang kalau sudah selama hampir setahun kita body stretching hanya dengan water breathing jadi malah ini yang pertama body stretching dengan nafas ketiga kalau yang diajarkan sering pas praktek itu saya sendiri pribadi nafas segitiga jadi tarik nafas kalau misalnya posisi yang kayak disini sebutnya posisi di jembatan bridge, putsch, atau posisi segitiga yang kita tidur lalu pantat diangkat pelan-pelan saya ngasih aba-aba tarik buang pokoknya sama ya tarik lapan, buang lapan tapi habis itu kan saya diem karena pas saya bernafas nah itu saya tarik nafas lalu saya buang nafas sampai habis saya tahan nafas karena saya tahu itu untuk kegel exercise tapi itu berat makanya selama ini saya yang diajarkan hanya tarik buang dengan imbang jadi selama Wim Hof kita sudah ada tahan nafas yang gunanya dijelaskan di workshop lalu habis itu selesai Wim Hof kita body stretching dimana itu kesempatan untuk water breathing tarik buang sama jadi kalau misalnya yang sekarang ini baru awal gabung gitu ya boleh sih 3 bulan, 6 bulan lagi nanti baru body stretching itu nafas segitiga Anda jelajahi semua rekaman body stretching kecuali hari ini belum diajarkan nafas segitiga sambil body stretching body stretching olah nafas kegel exercise sambil tahan nafas itu memang sebenarnya sangat spesial untuk terutama kegel exercise dimana untuk mengatasi ketidakseimbangan dalam hal seksual untuk kebugaran seksual untuk melatih otot-otot seputar organ seksual dimana ketika posisi tertentu maka tahan nafas nah yang paling berat adalah ketika nafas segi 4 tarik, tahan, buang, tahan nah boleh kombinasi dalam keseluruhan tadi ya itu bisa misalnya tarik, tahan, buang tarik, tahan, buang jadi tarik nafas tahan nafas, buang nafas itu nafas segitiga yang umum yang kalau di saya itu modul 5 body scan modul 6 ya jadi itu memang nafas segitiga itu di modul 6 dan saya tidak masuk di modul nafas segi 4 sebenarnya di modul 6 pun tarik, tahan, buang nah sekarang untuk memperpanjang para simpatetik maka judul tarik buang tahan itu sebenarnya kayak orang tarik kayak whiskey breathing yang lebih panjang tarik tahan nah kalau segi 4 maka tarik sampai habis tahan sekuatnya terus buang tahan nafas sekuatnya tarik itu nafas segi 4 nah itu tentu akan berat bagi pemula ya kalau berat ya gak usah dilakukan dulu ya kecuali yang kayak yang ikut kelas berbayar untuk kebukaran seksual aja itu di setelah jalan hampir 10 hari penahuluan 3 hari camp lalu 21 hari nah di ujung program itu baru kegel exercise sambil tahan nafas jadi yang belum bisa gak masalah nah sekarang yang penting gak usah pikir nafasnya dulu aja yang pemula pokoknya body stretchingnya aja tapi nafasnya gak usah segitiga nafasnya apa water breathing tarik buang jumlahnya sama jadi namanya itu MBSR jadi MBSR itu bukan hanya modul olah nafas 4, 5, 6 gitu enggak ya karena saya pernah juga post di WA Group tapi saya ulang lagi karena banyak orang baru apa yang akan ketemu kalau kita masuk di Youtube dan ketik MBSR MBSR itu olah nafas MBSR tapi MBSR itu sebenarnya singkatan dari Mindfulness Based Stress Reduction kita ambil ketik MBSR misalnya maka yang ketemu nanti bukan orang nah ini contohnya ini yang ketemu bukan file orang olah nafas yang ketemu adalah file body stretching kalau istilah saya tapi mereka yang nyebutnya MBSR yaitu gerakan-gerakan yoga tai chi tapi sambil mindfulness nah MBSR itu apa sih MBSR itu Mindfulness Based Stress Reduction jadi gimana manajemen stress nah caranya diantaranya olah nafas dua misalnya meditasi bedanya lagi nih olah nafas tarik buang tarik buang kayak Wimbov makanya Wimbov nyebutnya breathing technique tapi begitu mulai tutup mata nah itu mulai masuk dari area meditasi maka Wimbov nyebutnya Mind Focus supaya bisa fokus ya tutup mata lah hidung buang mulut ya enggak hidung buang hidung gitu nafasnya karena itu Wimbov mengajarkan breathing technique ice bathing dan Mind Focus nah saya gak mengajarkan istilah Mind Focus saya ajarkan MBSR MBCT tutup mata tarik hidung buang hidung dalam MBSR ini ada body scan ada nafas segitiga ada healing terapi ada inner healing ada self image terapi ini bagian-bagian dari cognitive terapi lalu ada relationship terapi ada personality terapi ada soul healing and miracle ini semuanya adalah sebenarnya rangkaian MBSR MBCT kalau di saya tarik hidung buang hidung nah di dalam MBSR sendiri itu ada senamnya yang saya sebut body stretching nah kecuali hari ini yang saya sebut dengan kegel exercise saya gak pakai tahan nafas maka sebenarnya orang body stretching itu gak boleh mikiri nafas ya tapi menikmati nafas jadi tarik pelan-pelan buang pelan-pelan bahkan bagus lagi kalau bisa tutup mata lalu menikmati gerakan jadi misalnya gerakan kepala tarik nafas 1,2,3,4,5,6,7,8 buang nafas 1,2,3,4,5,6,7,8 jadi ini ini tahan posisi lalu tarik nafas tarikan buang nafas lalu tarik nafas lagi kembali ke pertisa mula nah misalnya seperti itu maka kita menikmati bagaimana engsel-engsel ini bergerak jadi jangan mikir yang lain mau ngapain hari ini mau ngapain besok mau ngapain hutang belum dibayar kita nikmati gerakannya kita nikmati nafasnya masuk ke hidung nah itu harunya bodi stretching itu seperti itu kalau pas tangannya diputer tarik nafas 8 detik 1,2,3,4,5 nikmati gerakannya nikmati engsel ini bergerak gitu ya nah pertanyaannya sekaligus tadi tapi saya belum bisa nafasnya panjang ya gak usah panjang tapi makin lama akan makin panjang dari mulai bisa tarik 4 buang 4 tarik nafas buang nafas nikmat banget sampai tutup mata aja tarik nafas udah enak banget nih nafas seger banget nih makasih Tuhan gitu ya sampai bisa tarik nafas sampai panjang bisa sampai bahkan nanti bisa 30 detik tarik 30 detik buang udah itu kayak ngantuk setengah tidur setengah sadar pelan-pelan aja dari 4-4 8-6 8-6 8-8 lalu belajar 10-10 belajar 15-15 kalau di WA group saya post misalnya kemarin pas 10-10 belum bisa kan ya 2-2 dulu 4-4 dulu tapi nikmat itu penting ya relax itu penting tapi kadang untuk nikmat itu kan butuh latihan jadi yang belum bisa tarik pelan buang pelan ya sekuatnya berapa yang belum bisa tariknya panjang buangnya panjang belum bisa nafas segitiga yaudah gak usah sampai nanti bisa terbiasa nafas segitiga mau terbiasa nafas segitiga ya malah paling bagus sebenarnya gak usah pakai audio saya dulu ya audionya Mas Bunggung itu paling enak buat latihan menurut saya untuk ngatur ritme nafas contoh masuk ke youtube ketik nafas ritme segitiga kalau mau tambah OMG boleh supaya yang muncul punya Mas Bunggung ya saya sangat merekomendasi olah nafasnya Mas Bunggung ya saya juga ngajarin tapi misalnya nih ritme 88 oke sampai ketemu nanti yang ritme segitiga oke mungkin istilahnya bukan segitiga oke kalau gitu jangan pakai olah nafas ritme 8 8 8 oke ini dia ya ritme 8 8 8 tarik 8 tahan 8 buang 8 sampai terbiasa dengan tarik 8 tahan 8 buang 8 nah nanti kalau sudah seperti itu misalnya mau masuk ke saya itu namanya healing terapi healing terapi jarot itu modul yang ke 6 atau 7 saya ingat saya ya modul ke 6 ya modul 6 ini olah nafas segitiga nah nanti waktu praktek saya itu 6 6A 6B 6C 6D ini pelajaran semuanya mengenai olah nafas segitiga jadi pemula memang belum diajarkan hari ini ya pemula tapi gabung ya pasti nanya tapi gak apa-apa ya nanti simak modul 6 nah kenapa tadi saya sarankan modulnya Mas Gunggung dulu modulnya Mas Gunggung itu bukan modul ya itu audionya Mas Gunggung itu ya tarik 1 2 3 4 5 6 7 8 tahan jadi selama 15 menit 20 menit ya audionya itu aja nah kalau saya itu karena ikut John Kabat Sin makanya namanya MBSR MBCT MBSR itu menikmati MBCT itu kognitif terapi makanya kalau saya itu ngasih apa-apa tarik tahan lepas paling 1 menit habis itu lebih ke body scan dan menyembuhkan diri sendiri nah makanya kalau tadi misalnya langsung nafas segitiga juga pasti bingung ya sebelum nafas segitiga itu modul 7 Anda harus simak dulu modul 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 eh ya nafas segitiga itu modul 6 maka harusnya Anda masuk di workshop sebelumnya dulu workshop 5 kalau enggak Anda akan bingung nanti apa itu Anda belajar body scan dulu begitu Anda simak aja ini modul-modul scan Anda akan tahu bahwa ternyata modul ini harus 10 hari berturut-turut setiap malam jadi penjelasan-penjelasan seperti ini adanya di rekaman workshop kayak oh ini harus 10 hari oh ini harus 3 hari gitu ya maka harus simak workshopnya tujuannya apa body scan ini ya banyak salah satunya saja melatih kepekaan sudah peka baru bisa menyembuhkan diri sendiri dengan lebih efektif itulah kenapa workshop 6 itu namanya healing terapi healing terapinya efektif ketika nafasnya segitiga nafas tiga belum biasa harus latihan dulu ya dan seterusnya jadi semuanya memang butuh latihan jadi sembuh tanpa obat itu lama ya tapi pasti kalau pakai obat itu langsung sembuh ya gulanya tinggi minum obat ya langsung sembuh besok gak minum naik berarti gak sembuh berarti gak sembuh gulanya obatnya neken gulanya sembuh itu gak minum obat ya gak naik gulanya nah itu proses kesembuhan itu panjang makanya mesti rajin ikut latihan sampai nanti kita bisa mengalami kesembuhan ya ini bicara mengenai olah nafas nafasnya masih susah nanti tambah lagi belum seimbang ya saya belum bisa menjaga keseimbangan oke mungkin saya jawab terpisah ya ya